Diah Ratna Wulanjilid I. Majapahit, abad ke-14. Setelah Seng Prabu Kerta Raja Samangkat pada tahun 1309, Putra Mahkota, Raden Kalagemen naik tahta Kerajaan Majapahit menggantikan kedudukan ayahnya, dan bergelar Seng Prabu Jaya Nagara. Akan tetapi, Raja Muda ini banyak menimbulkan perasaan kecewa dan tidak senang di kalangan para Panglima Tua, yaitu Panglima-Panglima Mendiang Prabu Kerta Rajasa. Banyak hal yang tidak mereka setujui berhubung dengan penobatan itu. Pertama menurut faham mereka, Raden Kalagemen masih terlampau muda untuk memikul tugas menjadi Raja di Kerajaan Majapahit yang demikian besar dan jaya dan mereka menyaksikan apakah pemuda yang baru berusia 15 tahun ini akan dapat memberi pimpinan yang bijaksana seperti Mendiang Aliahnya. Kedua, mereka berpendapat bahwa sungguhpun Raden Kalagemen merupakan putera tunggal karena keturunan yang lain adalah puteri-puteri belaka, namun ibu dari putera mahkota ini adalah seorang puteri dari Malayu yang bernama Darapeta atau Sri Indreswari. Hal ini amat mengecewakan hati para Panglima karena menurut pendapat mereka, yang berhak menjadi Raja di Majapahit harus seorang keturunan Majapahit asli. Ada pun hal ketiga yang amat mendatangkan rasa tidak puas dan tidak senang kepada mereka adalah bahwa di dalam pemerintahan jaya negara ini terdapat seorang kepala agama siwa yang sangat besar kekuasaannya. Kepala agama siwa ini bernama Bagawan Mahapati yang amat sakti mandraguna, cerdik pandai lagi kebal terhadap segala macam senjata. Bagawan Mahapati tidak disukai oleh para Panglima yang telah banyak membantu Raden Wijaya atau Prabu Kerta Rejasa dalam membangun keraton Majapahit. Menurut tanggapan mereka, Bagawan Mahapati ini adalah seorang pendeta yang mabuk akan kemewahan hidup dan kedudukan tinggi, bahkan mereka menaruh hati syakwa sangka bahwa bukan tak mungkin pendeta itu telah mempergunakan aji kesaktiannya untuk memasang guna-guna sehingga Prabu Jaya Nagara yang masih muda itu berada di bawah pengaruhnya. Telah banyak Panglima-Panglima tua yang mengajukan usul dan nasihat kepada Prabu Jaya Nagara agar supaya mereka itu dinyahkan dari kerajaan. Akan tetapi, segala nasihat ini tidak dihiraukan oleh sang Prabu yang masih muda belia itu, terutama sekali oleh karena ibunya juga bengsihak dan memela Bagawan Mahapati. Tiga hal di atas itu merupakan sebagian daripada sebab-sebab sehingga tak lama sejak sang Prabu Jaya Nagara naik tahta, timbulah pemberontakan-pemberontakan yang dipimpin oleh para Panglima ayahnya dahulu, diantaranya Ranggalawe, Sora dan Nambi. Ranggalawe adalah seorang Panglima gagah perkasa yang menjadi bupati di Tuban. Dahulu, Panglima ini pernah dijanjikan angkat patih oleh mendiam Prabu Kertarajasa, akan tetapi janji ini tak pernah dipenuhi. Juga Prabu Jaya Nagara yang diam-diam mendapat bujukan dan bisikan dari Bagawan Mahapati, tidak mau memenuhi janji mendiang ayahnya itu. Maka berontaklah Ranggalawe. Akan tetapi, masih banyak Panglima-Panglima gagah perkasa yang membela Prabu Jaya Nagara, terutama berkat kesaktian Bagawan Mahapati, maka gagalah pemberontakan Ranggalawe itu. Ia tewas oleh Panglima tua Kebo Anabrang. Panglima Sora menjadi marah sekali mendengar tentang tuasnya Ranggalawe dalam tangan Kebo Anabrang karena sesungguhnya mereka semua itu adalah kawan-kawan seperjuangan ketika masih membela Prabu Kertarajasa dahulu. Sora mencari Kebo Anabrang sebagai pembalasan dendam atas kematian Ranggalawe. Setelah itu, maka berontaklah pula Panglima Sora yang pada waktu itu menjabat Patih Didaha. Akan tetapi, ternyata Prabu Jaya Nagara masih dibela oleh orang-orang pandai sehingga pemberontakan ini pun gagal, Patih Sora dapat dibinasakan setelah itu, pemberontakan-pemberontakan susul menyusul, di antaranya pemberontakan Juru Demung dalam tahun 1313 dan Gajah Biru dalam tahun 1314. Namun, semua pemberontakan itu dapat dipadamkan. Yang paling hebat adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Nambi, putra dari Arya Wiraraja, karena sebetulnya di antara semua pemberontakan yang timbul, pemberontakan inilah yang amat menyusahkan hati Seng Prabu Jaya Nagara. Titik hubungannya dengan Arya Wiraraja dan Raden Nambi tadinya amat baiknya dan mereka ini telah dianggap sebagai keluarga dekat. Arya Wiraraja adalah seorang panglima yang amat setia dan paling besar jasanya terhadap mendiang Prabu Kertarajasa, dan jasanya dalam membangun Majapahit amatlah besarnya. Oleh karena itu mendiang Prabu Kertarajasa membalas jasa Arya Wiraraja dengan mengangkatnya menjadi Perdana Menteri dan menjadikannya Wakil Raja di Lumajang, sedangkan puteranya Raden Nambi, diangkat menjadi patih di Majapahit. Semenjak terjadi pemberontakan-pemberontakan dan tuasnya Ranggalawe dan lain-lain panglima tua, Arya Wiraraja merasa tak senang sekali dan ia tidak pernah datang berkujung menghadap kepada Raja di Majapahit, dan pada masa itu, mogok suan ini dilakukan untuk menyatakan bahwa ia tidak setuju dengan pemerintahan Prabu Jaya Nagara. Raden Nambi yang menjadi patih di Majapahit, juga diam-diam meninggalkan ibu kota dan tinggal di Lumajang bersama-sama ayahnya. Tentu saja hal ini amat mengecewakan dan menyedihkan hati Prabu Jaya Nagara. Beberapa kali Bagawan Mahapati dan lain-lain panglima membujuk kepada Raja untuk menggempur Lumajang, akan tetapi, Seng Prabu masih merasa segan dan malu hati untuk memerangi Arya Wiraraja, orang tua yang telah banyak berjasa itu. Akhirnya setelah Arya Wiraraja meninggal dunia, barulah tentara Majapahit dikerahkan dan di bawah pimpinan Raja sendiri, Lumajang digempur Raden Nambi dan anak buahnya melakukan perlawanan mati-matian sehingga korban di kedua pihak jatuh bertumpuk-tumpuk. Betapapun juga, pihak Majapahit lebih kuat dan lebih banyak, terutama berkat kesaktian Bagawan Mahapati, akhirnya Raden Nambi beserta seluruh keluarganya dibinasakan. Dan di dalam geger peperangan di Lumajang itulah maka cerita ini dimulai. Di antara banyak panglima di Lumajang yang gugur dalam peperangan menghadapi serbuan tentara Majapahit, terdapat seorang senopati muda yang gagah perkasa bernama Nagawisena. Senopati ini adalah seorang muda yang menjadi sahabat baik Raden Nambi dan tadinya juga tinggal di ibu kota dan ikut pergi dengan Raden Nambi dari kota Raja untuk menyatakan tidak senangnya terhadap pemerintahan terhadap Jaya Nagara. Istri Nagawisena adalah seorang cantik jelita yang berkulit kekuning-kuningan dan bernama Dara Lasmi, yang sesungguhnya adalah seorang wanita dari Malayu. Ketika dahulu kedua puteri dari Malayu, Dara Petak dan Dara Jinga yang menjadi istri-istri dari Prabu Kertarajasa, datang di Majapahit, Lasmi menjadi seorang di antara pelayan-pelayan kedua puteri itu, dan masih kanak-kanak. Berkat ketangkasan dan jasa Nagawisena, maka akhirnya ia jutuh cinta kepada Lasmi, mendapat Kurnia Raja dan dinikahkan dengan Lasmi. Dalam pernikahan ini, mereka mendapatkan seorang puteri yang diberi nama Ratna Wulan. Ketika Nagawisena gugur dalam perang melawan tentara Majapahit, Dara Lasmi membawa anaknya lari dari Lumajang. Sambil menahan tangisnya karena kehancuran hatinya mendengar betapa suaminya yang tercinta itu gugur dalam peperangan dan ia tidak mempunyai kesempatan untuk menengok jenazah suaminya, Dara Lasmi menarik tangan puterinya yang baru berusia 10 tahun ini, berlari-lari keluar dari gerbang kota Lumajang sebelah barat. Sebagaimana sudah lajim terjadi dalam sebuah keributan, terutama keributan yang ditimbulkan oleh perang, banyak hal-hal yang tak patut terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Demikian pun dalam petempuran di Lumajang ini, banyak anak buah dari bala tentara Majapahit melakukan penyelewengan-penyelewengan merampok harta benda penduduk Lumajang, dan bini orang yang masih muda dan cantik. Oleh karena itu, usaha Dara Lasmi untuk melarikan diri keluar dari kota bukanlah hal yang mudah. Baru saja keluar dari rumahnya, ia telah bertemu dengan dua orang tentara Majapahit yang segera menyerbunya ketika melihat wanita muda yang cantik jelita ini berlari dengan anaknya. Dara Lasmi berdiri dengan matah, terbelalak lebar ketika melihat dua orang tentara musuh itu maju mendekatkan. Ia mendekat anaknya yang menangis ketakutan, lalu menghadapi kedua tentara Majapahit itu sambil berkata, Jangan kalian mengganggu ku, aku adalah istri dari Senopati Nagawi Sena ia hendak mempergunakan nama suaminya yang cukup terkenal untuk membuat takut kedua orang itu. Akan tetapi mereka bahkan tertawa geli mendengar Dara Lasmi menyebut nama ini. Seorang di antara mereka, yang bermuka bopeng karena dimakan penyakit cacar berkata, Ha, 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 jadi kau puteri dari Malayu? Kebetulan sekali, sudah lama aku mengilar dan merindukan seorang puteri Malayu ia melangkah maju dengan kedua tangan dibentangkan, siap untuk menubruk. Mundur teriak Dara Lasmi, apakah kau tidak takut kepada Senopati Nagawi Sena? Akan dihancurkan kepalamu kalau ia mendengar tentang kekurang ajaranmu. Tentara yang seorang lagi, yang bermuka hitam, tertawa mengejek. Ha, ha, jangan kau menakut-nakuti kami, manis. Suamimu, pemberontak Nagawi Sena itu, telah mempus di medan Yuda. Kemudian ia berkata kepada kawannya yang bermuka bopeng. Bandu, biarlah kau mendapkan puteri Malayu yang denok ayu ini, dan perawan kecil yang molek mungil itu bagianku. Aku cukup sabar menanti barang lima tahun lagi, tentu ia akan menjadi bunga yang lebih harum dan segar daripada ibunya ha, ha, ha. Selagi kedua orang itu tertawa-tawa dengan lagak menjemukan, marahlah Dara Lasmi. Ucapan-ucapan yang amat menghina itu membuat mukanya yang cantik menjadi merah padam dan kemarahannya tak dapat ditahan lagi. Ia lalu membawa dia ratnawulan ke tepi jalan, kemudian ia mencabut keris yang terselip di ikat pinggangnya. Gerakannya cepat dan tengginas sekali. Memang nasib kedua orang tentara Majapahit itu yang sial. Mereka tidak tahu siapakah adanya wanita cantik yang mereka ganggu. Dara Lasmi bukanlah wanita sembarangan dan dahulu, ketika ia masih tinggal bersama dengan orang tuanya di tanah Malayu, ia telah mendapat latihan pencak silat dari ayahnya, seorang pendekar yang cukup terkenal. Setelah menjadi istri Nagawisna, Dara Lasmi bahkan memperdalam ilmu silatnya. Suaminya sendiri, Nagawisna, banyak mendapat kemajuan dalam ilmu berkelahinya dari istrinya ini. Kedua orang tentara Majapahit itu makin keras suaranya ketika melihat Dara Lasmi mencabut keris. Apakah daya seorang wanita lemah lembut dan secantik itu? Sebagai dua orang prajurit yang kenyang akan pengalaman pertempuran tentu saja sikap Dara Lasmi tidak menakutkan hati mereka, bahkan menggelikan. Mereka saling padang, kemudian si muka bupeng berkata. Lihat calon kekasihku ini. Gagah sekali bukan? Biar ku tangkap dia sambil berkata demikian, si muka bupeng itu menubruk maju sambil mengembangkan kedua lengannya, bagaikan seekor harimau menubruk kambing. Akan tetapi, dengan padangan matanya yang tajam. Dara Lasmi berlaku waspada dan cepat sekali ia melangkah ke samping, mengelak dari terkaman laki-laki buas itu. Begitu tubuh laki-laki itu menyambar lewat, secepat kilat kerisnya menyambar ke arah lambung. Prajurit itu terkejut sekali dan cepat memiringkan tubuhnya ke samping untuk menghindarkan diri dari tusukan maut ini. Akan tetapi ia kalah cepat dan kulitnya masih tergores keris sehingga mengucurlah darah dari lambungnya. Barulah terbuka mati kedua orang prajurit itu. Rasa sakit karena kulit lambungnya pecah membuat si muka bupeng menjadi marah sekali dan sekaligus kegairahan hatinya memiliki puteri jelita itu berubah menjadi nafsu untuk membunuh. Ia mencabut kelewangnya yang tergantung di pinggang. Kau ingin mampu serunya dan kelewangnya menyambar ke arah leher darah Lasmi. Akan tetapi, pada saat itu, darah Lasmi telah berubah menjadi seorang pendekar wanita. Setiap otot dan urat di dalam tubuhnya menegang, sepasang matanya yang indah bening itu memancarkan cahaya berapi, hawa yang keluar dari pernapasan panas. Ketika kelewang di tangan lawannya menyabar ke arah leher tanpa berkedip sedikit pun darah Lasmi mengelap cepat, bukan untuk menjauhi lawan, akan tetapi bahkan ia menyelinap di bawah sambaran kelewang itu dan kaki kanannya melangkah masuk dibarengi dengan luncuran kerisnya yang cepat sekali gerakannya, maka, cep keris itu menancap perut lawannya sampai ke gagangnya. Sebagai seorang ahli silat yang mahir, darah Lasmi secepat itu pula mencabut kerisnya, dibarengi dengan gerakan tangan kiri mendorong ke depan dan tubuhnya cepat membalik ke belakang menjauhi lawan. Untuk beberapa saat tubuh si muka bupeng seperti kejang dan kaku, kelewangnya terlepas dari tangan, matanya memandang terbelalak ke depan. Kemudian ia memekik ngeri, kedua tangannya mendekat perut yang mengucurkan banyak darah dan tubuhnya mulai bergoyang-goyang ke kanan kiri, kedua kakinya limbung terhuyung-huyung dan akhirnya ia roboh bagaikan pohon pisang ditumbangkan orang. Si muka hitam semenjak tadi berdiri kesima dan bengong, hampir tak percaya akan kejadian yang disaksikannya. Setelah melihat kawannya roboh tak berkutik lagi, barulah ia sadar bahwa ia bukan sedang mimpi. Dipegangnya tombak di tangan. Sebenarnya ia telah merasa ngeri dan seram menghadapi seorang puteri yang luar biasa ini, akan tetapi ia bermaksud untuk merobohkan puteri itu dengan sekali tusukan tombaknya. Darah lasmi berlaku tenang sekali. Ketika tombak yang ditujukan ke arah dadanya itu meluncur dengan kencangnya, ia hanya menggeser kakinya dan memiringkan tubuhnya sehingga tombak yang ditusukan itu meluncur lewat di samping tubuhnya, kemudian sebelum lawannya sempat menarik kembali tombak itu, tangan kirinya cepat menangkap batang tombak dan kakinya melangkah maju dengan keris di tangan kanan yang masih berlumuran darah itu siap ditusukan. Akan tetapi, si muka hitam itu ternyata berhati pengecut dan tiba-tiba ia melepaskan tombaknya lalu membalikan tubuh dan lari tunggang-langgang. Darah lasmi melepaskan tombak itu dan memandang dengan dada masih berombak karena marah, melihat orang yang berlari cepat dan hanya nampak kedua telapak kaki orang itu yang seakan-akan menendangi pantatnya sendiri. Dia ratna wulan berlari memeluk ibunya. Barulah darah lasmi lenyap marahnya dan ia mengucap syukur kepada Gusti yang maha agung bahwa yang menyerangnya hanya dua orang. Kalau yang menyerangnya berjumlah banyak, sungguh pun ia akan dapat melindungi diri sendiri, akan tetapi belum tentu ia akan dapat melindungi anaknya. Pikiran ini membuat ia cepat memasuki rumahnya kembali dan ketika tak lama kemudian ia keluar, ia telah berubah menjadi seorang wanita yang berpakaian compang camping dan mukanya penuh dengan lumpur dan arang, menutupi kecantikannya. Demikianlah, wanita yang bernasib malang ini, lalu pergi keluar dari pintu gerbang sebelah barat. Untung baginya bahwa di situ sunyi karena peperangan berlangsung di sebelah utara kota dan ia dapat keluar dari lumajang dengan selamat. Dengan tindakan cepat ia mengandeng anaknya berlari terus ke barat. Dia ratna wulan biarpun baru berusia 10 tahun, akan tetapi ia memiliki kekerasan hati seperti ibunya. Biarpun ia telah merasa betapa kedua kakinya lelah dan sakit sekali, ia menguatkan hati dan menggigit bibirnya, terus berjalan setengah berlari di samping ibunya. Baru setelah mereka berjalan lama dan jauh meninggalkan kota sehingga suara pekek sorak orang-orang yang bertempur tak kedengaran lagi, Ratna wulan mengeluh dan berkata perlahan. Ibu apakah kita tidak mengasuh dulu? Darah lasmi berhenti dan menunduk memandang ke arah kedua kaki putrinya. Hatinya terasa perih seperti tertusup pisau ketika melihat betapa kedua kaki anaknya itu bengkak-bengkak dan pinggirnya telah pecah-pecah. Dua titik air mati menetes turun DNA ia cepat merangkul anaknya. Manis, kita belum boleh mengasuh dulu, darah lasmi berhenti dan menunduk memandang ke arah kedua kaki putrinya. Hatinya terasa perih seperti tertusup pisau ketika melihat betapa kedua kaki anaknya itu bengkak-bengkak dan pinggirnya telah pecah-pecah. Dua titik air mati menetes turun DNA cepat merangkul anaknya. Manis, kita belum boleh mengasuh, belum cukup jauh dari lumajang. Marilah kau ku gendong, nak. Setelah berkata demikian, darah lasmi lalu menggendong anaknya dan terus berlari lagi, lurus ke arah barat di mana nampak menjulang tinggi Gunung Mahameru. Sebagai seorang istri senopati yang dapat disebut bangsawan juga, ia jarang sekali melakukan perjalanan keluar rumah dari rumah, apalagi melakukan perjalanan sejauh itu, belum pernah ia lakukan maka tentu saja telapak kakinya menjadi lemah dan kulit telapak kakinya yang halus lemah sebagai kan sutra. Kini, melakukan perjalanan jauh melalui tanah berbatu dan menerjang tep tumbuhan berduri, kedua kakinya telah luka-luka dan telapak kakinya bahkan telah bengkak dan pecah-pecah. Akan tetapi, ia menguatkan diri dan sambil menggendong anaknya yang telah kepayahan, ia berlari terus memasuki hutan di kaki Gunung Mahameru itu. Hari pun mulai menjadi gelap karena senja kalam mendatang. Setelah tiba di dalam hutan yang sunyi, barulah ia berhenti mengasor di dekat sebatang anak sungai yang amat jernih airnya. Ia menurunkan diah Ratna Wulan yang segera duduk di atas rumput dan menggosok-gosok kakinya yang amat sakit. Anak itu mulai menangis perlahan-lahan sambil mengeluh. Sakitkah kakimu? Wulan tanya ibunya dengan suara penuh iba. Ratna Wulan hanya mengangguk dan ibunya lalu memeriksa kaki anaknya yang pecah-pecah kulit telapaknya itu. Ia lalu menggendong anaknya ke dalam anak sungai dan mencuci kaki anak itu Ratna Wulan menjerit kesakitan karena luka-luka di telapak kaki itu ketika terkena air yang dingin terasa sakit dan perih sekali. Biarlah sakit sedikit, Wulan. Luka-luka ini harus dicucui, kalau tidak, akan menjadi bengkak dan menghebat. Setelah telapak kaki Ratna Wulan dicuci bersih, darah lasmi lalu memotong ujung kembernya, kain pengikat pinggang, dengan keris, dan dibalutnya lah kedua kaki anaknya itu. Setelah itu, barulah ia mencuci dan membalut kedua kakinya sendiri dan kedua orang yang bernasib malang ini lalu mengasuh di bawah sebatang pohon ketapang. Rasa sakit pada kakinya mengurang dan hal ini membuat Ratna Wulan dapat merasai rasa lapar yang menyerang perutnya. Beberapa kali ia memandang ibunya yang duduk melamun seperti kehilangan semangat itu, akan tetapi ia tidak membuka mulut ia maklum bahwa semenjak pagi tadi ibunya pun belum makan dan maklum pula bahwa ibunya tidak membawa makanan apa-apa, maka ia tidak berani menyatakan bahwa perutnya lapar. Ibu, akhirnya suara anak itu memecah kesunyian. Ibunya memandang dan seakan-akan baru sadar dari mimpi, karena ia lalu mendekati anaknya dan merangkulnya kepala anaknya diraih dan didekap di atas pangkuannya dan kembali air mati mulai membasai bulu matanya. Ada apakah, Wulan? Masih sakitkah kakimu? Ia menekan perasaannya agar supaya anaknya jangan sampai mendengar suaranya yang mengandung isat. Ratna Wulan menggeleng di atas pangkuan ibunya, akan tetapi anak ini tak dapat menahan lagi dan mulai menangis tersedus dan dengan penuh kasih sayang dan keharuan hati, darah lasmi mengelus-elus rambut anaknya yang hitam dan panjang itu, lalu berkata, Anakku sayang kau lelah sekali? Biarlah malam ini kita mengasuh di sini, dan besok kalau kau tidak kuat berjalan, ibu akan menggendongmu. Ratna Wulan menahan isatnya. Ibu besok kita akan pergi ke manakah? Kalau saja orang lain yang mengajukan pertanyaan ini, tentu darah lasmi takkan kuat menahan tangisnya, karena sesungguhnya ia sendiri pun tidak tahu ke manakah ia harus pergi. Akan tetapi ia tidak mau menyusahkan hati anaknya, anak yang masih kecil dan belum tahu apa-apa ini, maka ia menjawab sambil memaksa bibirnya terseum karena anaknya telah memandang wajahnya. Wulan, besok kita pergi mendaki bukit itu di sana indah sekali pemandangannya, kita selanjutnya tinggal di puncak gunung, di mana banyak terdapat binatang yang indah-indah. Aku akan menangkap kijang, kelinci, dan pelanduk untukmu. Di sana banyak pula kembang yang cantik dan harum baunya, banyak pula buah-buahan yang lezat rasanya. Mendengar ibunya menyebut buah, terasa pula lapar di dalam perut Ratna Wulan. Banyak buah-buah, ibu. Ya, ne, banyak buah-buahan yang lezat. Pisang, jambu, mangga, jeruk, semua terdapat di puncak itu. Maka sekarang tidurlah agar besok pagi kita dapat melanjutkan perjalanan. Hening sejenak. Ibu. Ya, sayang. Betul-betul banyak buah di sana, bu. Tentu, nak. Ibu tak pernah membohong, bukan? Dan sekarang kemanakah kita harus mencari makanan, ibu? Darah lasmi merasa seakan-akan lehernya tercekik dan biarpun ia telah menahannya, namun dua butir air matu, tak dapat dicegah lagi, menitik turun dari kedua matanya. Wulan, anakku. Kau-kau laparkah? Ratna Wulan mempereret telukan kedua tangannya ke pinggang ibunya akan tetapi ia tidak menjawab. Dan dalam kesunyian itu, terdengar jawaban dari perut anak itu yang berkeruyuk menyatakan kelaparannya. Bukan main terharunya hati darah lasmi ia memeluk anaknya dan menciumi mukanya. Wulan anakku, sayang tahankanlah untuk malam ini, anakku besok akan kucarikan makanan untukmu dan kini ia tak dapat menahan lagi membanjirnya air matanya yang membasai rambut anaknya. Ratna Wulan juga menangis lagi dan memeluk pinggang ibunya makin erat. Wulan, kau sudah besar, usiamu sudah 10 tahun, kau harus dapat menahan penderitaan ini dengan ngagah, seperti pendekar wanita halimi yang gagah perkasa itu. Ibu, ceritakanlah tentang pendekar hamili itu. Keadaan telah gelap benar karena malam telah tiba. Kalau keadaan tidak segelap itu tentu darah lasmi akan melanjutkan perjalanan, mencari tempat di mana mungkin terdapat pohon yang berbuah. Maka ia lalu mulai bercerita untuk menghibur anaknya. Putri hamili dibuang ke dalam hutan belukar oleh ibu tirinya yang kejam, dengan maksud agar supaya putri hamili mati kelaparan di dalam hutan yang hanya penuh dengan pohon jati dan randu itu. Telah 3 hari 3 malam putri hamili berjalan di dalam hutan tak kuasa mencari jalan keluar, karena hutan itu amat luas dan liar. Selama 3 hari 3 malam, putri hamili tidak makan nasi sebutir pun dan tidak minum air barang setetes pun. Ia merasa amat lapar. Tentu ia lapar sekali, ibu, dan juga haus. Memang, bulan, lebih lapar dan lebih haus daripada kita. Ia kuat sekali, ibu. Memang, putri hamili amat kuat dan gagah perkasa. Pada hari keempat, datanglah seekor serigala jahat dan kejam menjumpainya. Serigala itu yang bagaimana, ibu? Serigala adalah anjing hutan, yang jauh lebih kejam dan lebih kotor daripada anjing, lagi pula ia besar dan kuat serta liar sekali. Aduh, tentu putri hamili amat ketakutan. Tidak, bulan. Putri hamili tak kenal takut ia gagah perkasa lagi kuatimannya. Serigala datang membawa seikat buah pisang yang sudah masak, dan dengan suara penuh bujuk rayu ia. Mempersembahkan pisang raja itu kepada putri halimi sambil bernyanyi. Duhan hamili yang cantik kerupawan hamba datang menghibur tuan, terimalah seikat pisang raja asalkan mau menjadi istri hamba. Dasa lasmi menceritakan dongeng ini sambil meniru suara yang parau dan menyanyikan lagu itu sehingga anknya amat tertarik. Ia menipu. Ia mau membujuk dan menipu. Bagaimana seorang putri cantik harus menjadi istri serigala teriak ratna wulan dengan gembira, lupa sama sekali akan rasa laparnya. Ibunya tersenyum. Kalau kau menjadi hamili, apakah kau akan mau menerima persembahan itu, hulan? Tidak sudi, tidak sudi jawab anaknya. Sungguh pun kau amat lapar. Tidak sudi. Biar ku tahan rasa laparku jawab pula anak itu penuh semangat. Nah, demikian pun putri halimi. Ia menolak keras dan menjawab dengan nyanyian pula. Wahai serigala jahannam angkara. Tiga hari tiga malam aku berpuasa, namun bujukanmu ini, tak sudi aku terima. Ketahuilah, putri hamili tahan menderita. Lapar dan haus gangguan biasa. Enyahlah kau, serigala menyahlah. Putri hamili putri yang gagah. Bagus ratna wulan berteriak sambil tersenyum-senyum dan bertepuk tangan. Demi mendengar jawaban ini, serigala menjadi marah lalu ia menyerang putri ini dengan terkamannya sambil membuka mulutnya yang lebar penuh dengan gigi yang runcing dan mengerikan. Aduh, lalu bagaimana, ibu ratna wulan menggunakan kedua tangannya menekan kedua pipi dan matanya terbelalak lebar memandang wajah ibunya yang hanya nampak samara-samar di bawah penerangan bintang-bintang yang suam itu. Putri hamili tak gentar sedikit pun juga. Ia mencabut pandangnya dan dengan gagah ia melawan sehingga serigala itu mati dengan dada tertembus pedang. Ratna wulan menarik napas panjang karena lega hatinya ia lalu merebahkan tubuhnya di atas rumput, dan meletakkan kepalanya di atas pangkuan ibunya. Darah lasmi melanjutkan ceritanya diseling nyanyian-nyanyian yang merdu, karena memang suaranya amat nyaring dan ia pandai sekali bernyanyi dan mendongeng. Akhirnya tertidurlah ratna wulan tanpa teringat sedikit pun akan kelaparan perutnya. Setelah tarikan napas anak itu menyatakan bahwa ia telah tidur nyanyak barulah darah lasmi menghentikan nyanyian-nyanyiannya dan ia lalu duduk melamun sambil menaruh tangannya di atas kepala anaknya. Ia mengenangkan segala peristiwa pagi tadi dan tak terasa pula ia menangis lagi, yang ditahan-tahannya agar jangan sampai menimbulkan suara dan mengganggu anaknya yang sedang tidur. Hatinya penuh dendam dan sakit hati kepada Kartika yang telah menjadi pembunuh suaminya. Kalau suaminya sebagai seorang senopati gugur di dalam peperangan secara sah, ia akan rela karena gugur adalah hal yang tidak memalukan dan sudah sewajarnya bagi seorang Panglima Perang. Ia takkan menaruh hati dendam kepada siapapun juga, tidak kepada kerajaan Majapahit, maupun kepada orang-orang tertentu. Kewajiban seorang Panglima dan Prajurit hanya untuk membela negara dan bangsa, membela kerajaan dan junjungan, membela pimpinannya, tanpa memusinkan pikiran tentang urusan yang menimbulkan pertikaian dan peperangan itu. Kalau ia menang, ia akan memperoleh jasa dan kedudukan, kalau ia gugur, ia akan menjadi kesumanegara dan menjadi pahlawan. Akan tetapi, yaitu Kartika, yang tadinya dianggai sebagai sahabat baik dan setia. Sepekan sebelum terjadi peperangan, Kartika datang dari kota raja mengunjungi suaminya. Sikapnya ketika memandangnya telah menimbulkan rasa jijik dan tak senang di dalam hatinya karena sebagai seorang wanita yang berperasaan halus ia dapat menangkap artisinar match laki-laki itu. Akan tetapi oleh karena Kartika dan suaminya, telah menjadi sahabat karib semenjak mereka masih tinggal di kota raja, maka ia diam saja dan pura-pura tidak melihat sinar matu yang mengandung kekurang ejaran itu. Kartika adalah murid tersayang dari Bagawan Mahapati, dan kedatangannya itu untuk membujuk-bujuk Nagawisena agar supaya suka membantu serbuan tentara Majapahit dan suka membela Prabu Jaya Nagara. Akan tetapi, suaminya menjawab dengan suara tetap. Kartika, kalau saja yang mengeluarkan ucapan ini bukan kau, yang telah kuanggap sebagai saudara sendiri, tentu sekarang juga bukan mulutku yang bicara, melainkan kerisku. Dengarlah. Aku telah bersumpah setia kepada Ra'en Nambi dan sebagai seorang senopati Lumajang, aku akan membela Lumajang dengan jiwa dan ragaku. Siapapun juga yang mengganggu Lumajang, akan ku hadapi dengan keris di tangan dan biarpun aku harus berkorban nyawa, aku rela. Aduh, sahabatku yang ku cinta Kartika dengan wajahnya yang tampan itu membayangkan keharuan hati dan mulutnya mengeluarkan ucapan yang amat manis, Bagaimana hatiku akan rela melihat kau binasa di bawah serbuan tentara Majapahit? Apa boleh buat, Kartika? Kalau sudah tiba masanya kau menjadi prajurit Majapahit dan menyerbu ke Lumajang, terpaksa aku akan meramkan matu dan menghadapimu dengan senjata di tangan, dengan pendirian bahwa penyerbu Lumajang adalah musuh negara yang harus kulawan dengan gigih. Kartika menjadi amat kecewa mendengar pernyataan Nagawisna yang tak tertundukan itu, maka sebagai penutup kata ia berkata, Nagawisna, sahabatku betapapun menyesal dan kecewa rasa hatiku, namun apabila benar-benar barisan Majapahit menyerbu ke sini, akanku usahakan agar kau jangan sampai tewas dalam peperangan itu. Tewas hanyalah berpulang ke tempat asal, Kartika. Dan tiada yang lebih mulia bagi seorang senopati melainkan tewas dengan tombak tertancap di dada. Demikianlah, Kartika kembali ke kota Raja melaporkan kegagalannya dan pagi tadi, ketika perang tanding sedang memuncak dan ramainya Nagawisna yang mengamuk hebat tiba-tiba berhadapan dengan Kartika. Sayang, Kartika. Terpaksa kita harus berhadapan dengan senjata di tangan Atta Nagawisna dengan gagah. Akan tetapi, tiba-tiba Kartika melemparkan senjatanya ke atas tanah dan berkata dengan warab berduka. Ngawisna, benar-benarkah akan sekejam itu hatimu? Tidak ingatkah kau betapa dahulu kita di masa kanak-kanak bersama-sama mandi di begawan, mencari sarang-sarang burung dan bermain main? Ah, kawan, aku tak tega mengangkat senjata kepadamu. Kartika, jangankah selemah itu kata Nagawisna sambil mengertak giginya, mengeraskan ati. Tidak, Nagawisna, tidak kita tak boleh saling menghirangi. Simpanlah kembali kerismu dan biarkan aku memelukmu sekali lagi. Kita di merdam perang, Kartika, jangan bersikap seperti wanita lemah. Kabulakan permintaanku yang terakhir ini, Nagawisna. Simpanlah senjatamu dan biarkan aku memelukmu sekali lagi. Setelah itu, terserah kepadamu kalau hendak melanjutkan pertempuran. Pelukan terakhir ini berarti banyak bagiku, sahabatku yang baik. Siapa tahu, kalau bukan kau tentu aku yang akan ngugur di medan yuda ini. Lemah hati Nagawisna mendengar ini. Dimasukannya kembali kerisnya di warangka keris dan mereka lalu saling memeluk sebagai dua orang sahabat karib. Akan tetapi, ketika dua orang muda itu saling memeluk, tiba-tiba Senopati dari Majapahit cepat memusuk lambung Nagawisna dari belakang dengan kerisnya. Pelukan terlepas dan Nagawisna terhuyung-huyung lalu roboh mandi darah. Kartika yang berhati palsu itu hanya tersenyum menyerigai dan berkata kepada Nagawisna yang menggeletak di atas rumput. Salahmu sendiri mengapa kau tidak mendengar bujukanku? Demikian terjadilah peristiwa itu. Darah lasmi mengetak gigi, mengepal tangan dan matanya memancarkan cahaya berapi. Ia mengetahui semua peristiwa ini dari seorang prajurit Lumajang yang menceritakannya dengan jelas kepadanya, sekalian menggambarkan tentang tuasnya suaminya. Bang Satkartika, Kepara Cahanam. Aku bersumpah hendak membalas kekejaman dan kecurangan ini. Kalau aku sendiri tidak dapat turun tangan membalaskan dendam suamiku, tentu anakku yang akan membalaskan sakit hati ayahnya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali darah lasmi telah melanjutkan perjalanannya mendaki Gunung Mahamru yang amat tinggi itu. Dapat dibayangkan betapa sukarnya perjalanan itu, akan tetap puputer yang bersemangat besar ini biarpun dengan terpincang-pincang, tetap melanjutkan langkahnya sambil menggendong ratna wulan di punggungnya. Kadang-kadang anak yang menaruh hati kasihan kepada ibunya ini minta turun dan ikut berjalan terpincang-pincang. Untung sekali, di lareng bukit itu mereka lewat dalam sebuah hutan di mana banyak terdapat pohon-pohon berbuah, maka dengan girang darah lasmi lalu mencari buah-buah pisang dan lain-lain untuk anaknya dan dia sendiri. Sungguh pun dengan hanya merasa puas, namun makanan itu cukuplah untuk menenteramkan cacing-cacing di dalam perut yang mengeliat-geliat. Akan tetapi sadar mereka harus mengalami banyak penderitaan. Baru saja perut mereka terisi dan mereka terhindar balik gerombolan-gerombolan pohon muncul orang-orang lelaki yang kelihatan kasar dan liar. Jumlah mereka 12 orang dan di tangan mereka kelihatan golok-golok yang mengkilap dan tajam. Darah lasmi merasa terkejut sekali dan wajahnya menjadi pucat. Kedua kakinya luka-luka dan sakit sekali sedangkan tubuhnya telah menjadi lemah karena lelah. Bagaimana harus membela melindungi anaknya? Karena merasa bahwa ia tidak akan dapat mempertahankan diri apabila ia melawan, maka darah lasmi lalu menggendong anaknya dan cepat berlari pergi dari situ. Kawanan perampok itu tertawa mengejek dan mereka mulai melakukan pengejaran sambil terteriak-teriak karena sungguh pun pakaian darah lasmi sudah tak karuan lagi macamnya, namun kecantikan wanita itu masih amat menggiurkan. Darah lasmi tidak menghiraukan lagi kedua telapak kakinya yang pecah-pecah dan berdarah, tidak merasakan lagi perih-perih kerikil tajam itu. Akan tetapi, kedua kakinya makin lemas dan beberapa kali ia terhuyung-huyung hampir jatuh. Pegajarnya makin dekat saja dan suara teriakan mereka terdengar keras. Tak lama kemudian, lakah kaki pengejar pertama telah berada di dekat darah lasmi. Derap kakinya telah terdengar, bahkan bunyi pernapasannya telah terdengar pula darah lasmi makin gelisah dan ketika di depannya terdapat sebuah batu yang agak besar, dalam kegugupannya ia melompati batu itu malang baginya, ia tergelincir dan tubuhnya terguling di atas tanah berbatu-batu. Walaupun demikian, ia masih ingat untuk mendekap anaknya dan melindungi kepala anaknya dengan kedua lengannya beberapa kali ia menggelundung dan mendapat luka-luka di kening dan kedua lengannya. Perih dan sakit sekali tubuhnya terasa sakit ratna wulan menangis karena ketika ibunya terjatuh, kakinya tergencet dan berdarah, sakitnya bukan main. Ha, ha, ha. Kau hendak lari kemana, manis, pengejar yang paling cepat larinya tertawa. Aku yang lebih dahulu menangkapmu, maka akulah yang berhak atas dirimu sambil tertawa bergelak, perampok itu maju menghampiri. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar seruan suara yang halus dan berpengaruh. Jangan mengganggu orang. Mendengar suara yang amat berpengaruh ini, bagaikan ada tenaga yang menahan gerakan perampok yang hendak menubruk darah lasmi itu. Ia cepat menengok dan melihat seorang kakek tua turun dari lareng bukit dengan tindakan kaki tenang. Sementara itu, darah lasmi mengeluh dan merangkak bangun, memijit-mijit kaki anaknya yang berdarah sambil menghiburnya. Wanita ini sama sekali tidak memperdulikan luka-lukanya sendiri dan sibuk mendiamkan Ratna Hulan yang menangis. Perampok itu menjadi marah dan pada saat itu, kawan-kawannya yang tadi mengejar telah sampai di situ pula. Mereka lalu memandang kepada kakek itu telah turun dari bukit. Kakek ini telah tua, bajunya berlengan panjang warna putih, celananya sampai di bawah lutut berwarna hitam, tangan kanan memegang sebatang tongkat hitam rambut kepala dan kumis serta jenggotnya panjang berwarna putih, nampak mengkilap bagaikan perak ketika tertimpa sinar matahari. Perampok yang marah itu lalu membentak. Hi, kakek tua renta. Mengapa kau berani menghalangi maksudku? Apakah kau telah bosan hidup? Semenjak dahulu, sekarang dan kemudian aku selalu hidup, bagaimana dapat disebut bosan kata kakek itu dengan suaranya yang lemah lembut dan sabar, kalian janganlah mengganggu wanita ini. Lihat keadaannya demikian sengsara, tidak kasihan bahkan mau mengganggu, apakah itu bukan perbuatan yang melanggar perikemanusiaan? Berandal-berandal itu adalah orang-orang kasar yang setengah liar, mana tahu tentang perikemanusiaan? Seorang di antara mereka berkata kepada pemimpinnya yang tadi mengejar darah lasmi. Kakang singo, mengapa perdulikan ocehan seorang kakek yang sudah mau mati? Tangkap saja perempuan itu. Mereka serentak maju hendak menangkap darah lasmi, akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan kakek itu dengan suara gemuruh. Jangan bergerak dan aneh 12 orang perampok yang tinggi besar dan kuat itu tiba-tiba berdiri dalam-dalam gerakan masing-masing, ada yang sedang mengulur tangan, ada yang sedang berlari, ada pula yang sedang menengok, semua berdiri diam dan kaku tak dapat bergerak seperti patung batu-batu. Melihat keandahan ini, darah lasmi tertegun dan berdiri dengan bengong, kemudian ia maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang tua yang sakti, maka sambil menggendong anaknya dan berjalan terpincang-pincang ia lalu menghampiri kakek itu dan menjatuhkan diri berlutut, menyembah, lalu ibu yang sengsara itu terjungkal pingsan bersama ratnawulan di dalam gendongannya. Jagat Dewa Batara kakek itu menyebut, kasihan sekali nasibmu yang buruk ini, nini. Ketika darah lasmi siuman kembali dari pingsannya, dengan amat heran ia mendapatkan dirinya telah berada dalam sebuah pondok bilik yang amat sederhana dan ratnawulan telah tidur nyenyak di sebelahnya, yaitu di atas sebuah pembaringan bambu yang bersih. Ia bangun perlahan dan memandang ke kanan-kiri. Pondok itu tak berkamar, hanya kecil saja bagaikan gubuk di tengah sawah. Ia turun dari pembaringan bambu itu dan merasa makin terheran ketika merasa betapa kedua kakinya telah sembuh sama sekali. Ketika keluar dari sebuah pintu yang kecil di depan pondok, angina sejuk meniup perlahan dan ia merasa tubuhnya menjadi segar dan berbareng perutnya terasa lapar sekali. Setelah ia keluar dari pondok, ia menahan seruannya karena merasa amat kagum. Pemandangan di luar pondok benar-benar mengagumkan dan indah sekali ternyata bahwa pondok itu berada di puncak gunung Mahamru dan di depannya terbentang luas tamasya alam yang indah menawan hati. Bunga-bunga harum indah tumbuh di sana sini, pohon-pohon yang penuh buah-buahan terdapat banyak sekali di sekitar tempat itu. Suara burung yang berkicau membuat ia merasa seakan-akan berada di alam mimpi. Ternyata bahwa saat itu matahari baru saja terbit, maka ia merasa heran bagaimana ia bisa berada di tempat ini. Ia teringat kepada kakek yang menolongnya, maka ia menduga bahwa tentu kakek itu yang membawa mereka berdua ke tempat ini. Darah lasmi mencari-cari dengan matanya, namun kakek itu tidak nampak berada di sekitar tempat itu. Ibu tiba-tiba terdengar Ratnaulan memanggilnya ia kembali ke dalam pondok dan anaknya telah turun dari pembaringan. Juga keadaan Ratnaulan amat sehat dan segar agaknya hawa gunung yang sejuk membuat mereka merasa amat segar dan sehat. Sudah bangunkah kalian tiba-tiba terdengar suara halus bertanya. Suara ini datangnya dari depan pondok, maka darah lasmi lalu mengandeng tangan anaknya dan segera keluar dari pondok. Ternyata bahwa yang bicara itu adalah kakek yang kemarin menolong mereka, maka darah lasmi lalu mengejak anaknya cepat-cepat berlutut menyembah memberi hormat. Sungguh hamba amat bersyukur dan berterima kasih kepada yang yang telah menolong kami berdua. Kalau tidak ada yang yang menolong kami, entah bagai akan jadinya dengan nasib diriku. Tak tertahan lagi, saking terharunya, darah lasmi mengucurkan air matanya. Bersyukurlah kepada yang maha adil, Nini, dan jangan berterima kasih kepada aku. Memang kau dan anakmu sudah berjodoh untuk bertemu dengan aku, maka sekarang ceritakanlah mengapakah seorang wanita muda bersama anakmu sampai tersasar ke lereng gunung maha merudan berada dalam keadaan yang demikian sengsara. Sambil mengucurkan air matanya, lasmi menceritakan pengalamannya. Akhirnya, ia menutup penuturannya sambil menyembah. Oleh karena hamba telah tertolong oleh yang dan telah berada di sini, maka nasib hamba berdua selanjutnya, hamba serahkan pada yang. Kalau yang sudi, biarlah hamba tinggal bersama anak hamba di sini, menjadi pelayan dan mengerjakan segala keperluan yang. Kakek itu mengelus-elus jenggotnya yang panjang sambil menarik napas. Hektometer, maha pati agaknya yang menjadi gara-gara. Sungguh sayang Majapahit yang jaya dikotori oleh bagawan itu. Nini, jangan kau berduka, karena betapapun juga, suamimu gugur sebagai seorang ksatria utama. Kau tinggallah di sini bersama anakmu dan asal saja kau tidak teringat akan kemewahan hidup di kota dan cukup merasa puas dengan apa yang ada, kau tentu akan menemui kebahagiaan hidup di tempat sunyi ini di lereng sebelah utara, tak jauh dari sini, terdapat beberapa kelompok dusun sehingga kau tak perlu khawatirakan kesunyian, sungguhpun di sini kau tak akan bertemu dengan orang-orang gunung yang sederhana saja. Adapun anakmu ini, jiwa ksatria ayahnya menurun kepadanya, maka biarlah ya ku didik dan menjadi muridku. Bukan main girangnya hati darah lasmi, dan kini yang mengalir turun dari matanya adalah air matuk kebahagiaan. Terima kasih, Eyang. Sungguh kata-kata Eyang itu merupakan pendengaran yang paling indah dan membesarkan hati bagi hamba. Kau anak yang baik, Nini, dan Demi yang maha adil, kebaikan selalu mendatangkan kebaikan. Kakek tua itu bukan lain ialah Seng Panembahan Mahendraguna, seorang pertapa sakti yang telah puluhan tahun bertapa di puncak gunung Mahameru. Orang-orang dusun yang tinggal di sekitar gunung itu, menyebutnya dengan sederhana saja, yaitu Eyang Semeru. Selain bertapa kakek ini suka bertani, menanam sayur-sayur dan suka pula berjalan-jalan ke kampung-kampung untuk memberi wajangan-wajangan kepada orang-orang kampung dan gunung, bahkan tak jarang ia menolong mereka yang menderita sakit. Tak seorang pun tahu dari mana asalnya kakek luar biasa ini yang hidupnya amat sederhana, akan tetapi tak seorang pun di antara mereka yang tidak menaruh hormat terhadap Eyang Semeru. Demikianlah, semenjak tertolong oleh kakek sakti ini darah lasmi hidup di puncak Mahameru, mengatur segala keperluan kakek itu dan juga mendidik Ratnawulan anak tunggalnya yang terkasih. Tepat sebagaimana yang dikatakan oleh Eyang Semeru, semenjak tinggal di gunung itu, Ratnawulan memperlihatkan bahwa ia memiliki ketangkasan dan sifat-sifat keperwiraan, tiada bedanya dengan seorang anak laki-laki. Ia mendapat latihan-latihan ilmu pencak silat dari ibunya dan dalam waktu setahun saja, semua kepandaian ibunya telah diwarisinya sampai tamat. Darah lasmi memang sengaja mendidik puterinya agar supaya menjadi seorang pendekat wanita, karena tidak saja ketangkasan dan kegagahan diperlukan bagi seorang yang hidup di tempat berbahaya itu, juga ia bercita-cita untuk menyuruh anaknya ini kelak membalas dendam kepada Kartika. Di samping memberi latihan silat, Darah lasmi juga memberi latihan-latihan pekerjaan yang harus diketahui oleh seorang wanita, yaitu pekerjaan tangan, memasak dan lain. Alangkah girang hati Darah lasmi ketika mendapat kenyataan bahwa setelah menamatkan pelajaran ilmu pencak silat yang ia berikan kepadanya, Ratnawulan mulai mendapat pelajaran dari Yang Semeru sendiri. Dan ketika ia melihat Kera Yang Semeru memberi latihan keperwiraan kepada anaknya, ia menjadi takjub karena ternyata bahwa kakek itu adalah seorang ahli yang sukar dicari bandingannya. Baru mendapat latihan beberapa bulan saja, sudah nampak kehebatan gerakan Ratnawulan apabila anak itu sedang berlatih pencak gerakan-gerakannya selain cepat, juga amat luar biasa. Darah lasmi ketika masih kecil dan berada di rumah ayahnya yang menjadi pendekat pencak, sudah seringkali melihat kawan-kawan ayahnya bermain silat, akan tetapi belum pernah ia melihat gerakan-gerakan yang secepat dan sehebat ilmu pencak yang diajarkan oleh Yang Semeru kepada Ratnawulan. Maka diam wanita muda ini mengucap syukur di dalam hatinya kepada Yang Maha Agung yang telah mempertemukan ia dan anaknya dengan Yang Semeru. Waktu berdoar amat cepatnya. Tujuh tahun lewat tak terasa, seakan-akan tujuh tahun itu hanya tujuh hari saja. Bagaikan seng waktu, segala apa di permukaan bumi ini bergerak maju, berubah dan tumbuh tak terasa pula. Benih bertunas, menjadi sehelai rumput hijau tak berarti, lalu tumbuh menjadi besar, bercabang, berdaun, berbunga, berbuah. Yang tadinya belum ada bermunculan, yang kecil menjadi besar, yang besar menjadi tua akhirnya kembali lenyap di telan bumi. Semua ini terjadi bersama peredaran waktu, tak terasa, tahu-tahu sudah terjadi dan demikian seterusnya, selama dunia masih ada. Akan tetapi, di antara segala benda di alam dunia, Gunung Mahamru termasuk benda yang amat kokoh kuat, aguknya tak terpengaruh oleh waktu, atau wandaik kata terpengaruh, maka perubahannya amat kecil, takkan terlihat oleh mati manusia. Keadaan Gunung Mahamru tujuh tahun yang lalu dengan keadaan sekarang, masih sama gunung itu masih menjulang tinggi, kepalanya lenyap di telanawan, bagaikan raksasa dalam samadhi. Besar, tinggi, angker dan jaya, saksi mati segala peristiwa yang melihat semua itu dengan sabar dan diam Mahamru maklum bahwa segala peristiwa yang terjadi di permukaan bumi ini memang harus terjadi dan semestinya demikian, maka ia tidak mau mengganggu-gugat, tidak mendorong ataupun mencegah, menyerahkan segala sesuatunya kepada pengaturnya. Bunga-bunga berkembang dan merontok berulang kali di lereng Gunung Mahamru. Pohon-pohon tua tumbang dan pohon-pohon baru tumbuh. Namun keindahan lereng Gunung itu tidak berubah, baik bunga-bunganya yang beraneka ragam dan warna serta keharumannya yang menyegarkan hawa itu, maupun kehijauan pohon-pohon yang memenuhi hutan-hutan di sekitar lambung dan kaki Gunung. Pada suatu pagi yang indah di lereng Gunung Mahamru, Seng Batara Surya baru saja muncul kembali setelah beristirahat semalam suntuk di belakang Gunung Mahamru. Cahayanya yang kuning kemerahan bagaikan sinar kencana murni itu menembus mbon pagi yang tebal, seakan-akan merupakan air suci yang dituangkan dari surga loka. Segala sesuatu merasakan kenikmatan hangat yang ditimbulkan oleh cahaya matahari, kenikmatan yang membuat segala benda merasa bersyukur bahwa ia masih hidup di permukaan bumi ini. Suara burung yang ratusan macamnya memenuhi udara dengan kicau dan nyanyi, amat merdu dan membangkitkan suasana gembira, tak kalah indahnya dengan bunyi nyanyian maupun indahnya dengan bunyi nyanyian maupun gamelan yang manapun juga. Sukarlah menuturkan atau menggambarkan keindahan tamasya alam di pagi hari di lereng Gunung Mahamru itu, karena bahasa dunia tak cukup kuat untuk menggambarkan keindahan yang mulus dan suci itu. Kalau ada seseorang kebetulan berada di tempat itu dan menyaksikan segala keindahan ini, tanpa berdongak memanang keluasan langit yang maha hebat itu, ia akan merasa betapa kecil tak berarti adanya di-adi antara segala keindahan yang mulia ini. Setelah matahari naik makin tinggi, dari balik sekelompok pohon mawar gunung dengan bunganya yang berwarna merah muda, terdengar suara orang bersenandung. Dari suara senandung yang makin keras itu dapat diketahui bahwa orangnya tentu sedang menuju ke lereng itu. Tak lama kemudian nampaklah orangnya yang bersenandung tadi. Dan kalau suaranya tadi amat merdu, maka orangnya lebih menarik lagi ia adalah seorang darah remaja yang usianya takkan lebih dari 17 tahun. Kecantikan wajahnya menyaingi bunga mawar yang sedang mulai mekar, bahkan bunga melati dan kenanga yang tumbuh di dekat tempat itu menjadi kemerahan karena malu dan iri menyaksian keayuan darah itu. Rambutnya hitam panjang terurai ke belakang punggung, segar dan gemuk, terhias kembang melati yang harum dan putih bersih di atas sebelah kiri dan di dekat telinga terhias dengan kembang mawar merah. Sepasang matanya lebar dan jernih sekali, dengan warna pitih pada matanya yang mengingatkan orang akan bermata yang menghias ujung daun di pagi hari ini, sedangkan manik matanya hitam dan mengeluarkan sinar tajam berkilat. Sepasang matu yang pada ujungnya di kanan kiri meruncing itu menjadi lebih indah lagi oleh bulu matu yang panjang melengkung ke atas, ditambah oleh sepasang alis matu yang hitam dan kecil panjang berbentuk bulan sabit hidungnya kecil mancung dengan ujung yang manis. Dan alangkah indah bentuk mulutnya. Garis bibirnya membentuk potongan gendawa terpentang dan kulit bibirnya merah delima, membasah dan segar sehat. Akan tetapi, di balik segala kecantikan yang benar-benar menggairahkan ini, tidak nampak kelemahan dan sifat menyerah yang biasanya terdapat pada seorang wanita, sebaliknya jelas sekali nampak sifat yang perkasa di balik kecantikannya itu. Terutama sekali sepasang matanya yang tajam itu menyenarkan semangat yang bernyala-nyala dan ketabahan yang luar biasa. Pakainya sederhana saja dan dari pakaiannya ini nampak pula sifat sidatnya yang gagah. Baju kutangnya terbuat daripada kain berwarna hitam, dengan hiasan rendah putih di bagian pinggangnya, atas dan bawah baju kutangnya yang hanya membungkus dadanya setinggi bawah pangkal lengan itu melibat erat, namun masih belum cukup kuat untuk dapat menyembunyikan keindahan bentuk tubuhnya yang mulai berkembang. Pinggangnya dekat dengan sabuk berkembang warna kuning dengan kembang-kembang merah di depannya, bagian penyambung sabuk itu dihias dengan sebuah kembang perak dengan permata intan di tengahnya. Sebatang keris dengan warangkanya yang berukir dan gagangnya yang berbentuk kepala naga, terselip di balik sabuk, miring ke kiri dari pundak kirinya sampai ke pinggang kanannya melintang erat-erat sehelai tali lawe warna merah, yaitu pengikat tempat anak panah dan genduanya. Dipandang dari depan, maka yang nampak hanyalah gagang-gagang anak panahnya yang dipasangi bulu burung serikatan di pergelangan tangan kirinya nampak sebuah gelang emas berukir intan dengan metu intan, sedangkan pergelangan tangan kanannya dilingkari sebuah gelang kayu cendana menghitam yang berbentuk ular. Berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan putri Pak Amasa itu, darah ini mengenakan kain batiknya agak tinggi di atas metu kakinya yang terhias gelang perak, dan hal ini memang disengaja karena dengan demikian gerakan langkah kakinya menjadi leluasa, seperti halnya kebiasaan perempuan-perempuan gunung di sekitar gunung Mahamru itu mengenakan kainnya. Inilah dia Ratnawulan yang kini telah menjadi seorang darah perkasa yang berilmu tinggi. Selama tujuh tahun Ratnawulan menerima gemblangan-gemblengan ilmu pencak silat dari ibunya dan dari eyang gurunya, bahkan ia telah mempelajari ilmu kebatinan sehingga tidak saja ilmu silatnya tinggi, akan tetapi ia pun memiliki kekuatan batin yang mentakjubkan, yang membuat semangatnya bernyala-nyala, ketabahannya tak mengenal batas, dan ngerak geriknya tenang, penuh kepercayaan kepada diri sendiri. Pada waktu itu, panembahan Mahendraguna atau eyang semeru, yaitu eyang guru dari Ratnawulan, telah sebulan lebih meninggalkan puncak Mahamru, melakukan lelana berata dan katanya hendak mengamankan daerah-daerah di tanah Jawa yang masih angker. Maka Ratnawulan hanya tinggal berdua dengan ibunya yang kini pun telah menjadi seorang bertapa. Darah lasmi telah mempelajari filsafat kebatinan dari eyang semeru dan kini mulai menjalankan tapa berata. Akan tetapi, dendam di dalam hatinya biarpun kini tidak bernyala-nyala panas, namun api dendam itu masih belum padam. Ia belum menceritakan hal sakit hatinya itu kepada putrinya, oleh karena sungguhpun ia maklum bahwa kini anaknya telah menjadi seorang pendekar yang dikdaya, jauh melebih kegagahan mendiang ayahnya, namun ia menganggap anaknya masih terlampau muda. Memang ada benarnya keraguan hati darah lasmi itu, oleh karena sesungguhnya, di samping ketenangan dan kepamdayanya yang tinggi, Ratnawulan memiliki dasar tabiat yang keras hati dan tidak mau mengalah terhadap siapapun juga. Sifat inilah yang merupakan dorongan kepadanya sehingga ia dapat mengeduk semua ilmu dari Eang Semeru tiap kali ia berlatih dengan gurunya itu dan dikalahkan, ia menjadi penasaran dan merengek-rengek kepada gurunya untuk diberi pelajaran ilmu baru yang digunakan oleh gurunya dalam mengalahkan tadi. Sering kali Eang Semeru berkata sambil tersenyum kepadanya, Ratnawulan, kau seperti anak kecil saja. Kau selalu merasa penasaran kalau dikalahkan dan ingin menambah pengertianmu. Sifat untuk selalu menambah kepandayan ini memang baik dan dapat memajukan kepandayanmu, akan tetapi jangan kau terlalu bernafsu oleh keinginan hendak memiliki seluruh kesaktian yang ada di dunia ini. Hasrat hati memang selalu diliputi. Nafsu angkara murka dan kehendaknya kalau dapat akan dipeluknya gunung mahameru, tanpa mengingat bahwa sepasang lengannya hanya pendek saja. Ketahuilah, Wulan, manusia tetap makhluk yang lemah apabila dibandingkan dengan seluruh kebesarannya ini. Kepandayanmu tidak kenal batas dan tidak habisnya tak mungkin ada di dunia ini manusia yang dianggap paling pandai, karena sepandai-pandainya seseorang, akan ada yang melebihi lagi. Kalau kau menang dalam sesuatu hal terhadap orang lain, belum tentu kau akan menang pula darinya dalam hal lain. Dan akhirnya, sepandai-pandainya orang, ia akan merasa dirinya bodoh dan kecil kalau berhadapan dengan hukum dan kekuasaan alam. Betapapun juga, karena yang semeru amat sayang kepada darah ini, ia turuti juga permintaannya dan karenanya, Ratna Wulan menjadi makin pandai saja. Baik ilmunya memanah, bersilat tangan kosong, menkeris, maupun kekuatan batinnya, membuat ia menjadi seorang darah perkasa yang jarang terdapat keduanya pada zaman itu. Selain keras hati dan tidak mau kalah, Ratna Wulan juga berwatak riang gembira dan amat jenaka pula sehingga kadang-kadang ia bertingkah kenes dan kuat, mengemaskan hati dan membuat orang ingin menggigit dengan gemas dan sayang. Kesukaan Ratna Wulan berburu binatang dan ia seringkali merantau di sekitar gunung Mahameru, sehingga boleh dibilang semua penduduk di dusun-dusun sekitar lereng dan kaki gunung itu kenal belaka kepada darah perkasa ini. Karena malum bahwa darah ini adalah murid terkasih dari Eyang Semeru, maka mereka semua menghormatinya sebagai seorang darah yang berilmu tinggi. Tidak jarang Ratna Wulan menolong orang-orang dusun yang sedang ditimpa bencana pernah ia memburu dan membunuh seekor harimau buas yang mengacau dusun di kaki gunung sebelah selatan, dan pernah pula ia mengusir seorang laki-laki kasar yang menjagoi dan menghina penduduk kampong mengandalkan kekuatannya. Pada hari itu, Ratna Wulan seperti biasa turun dari puncak gunung. Ia hendak memburu rusa, karena telah lama ia tidak makan daging rusa. Sudah beberapa tahun ibunya tidak makan daging, dan hanya makan sayur-sayuran saja, maka kalau ia mendapatkan hasil buruan, ia hanya makan bagian yang paling disukainya saja, sedangkan selebihnya ia berikan kepada orang-orang dusun terdekat. Ratna Wulan telah melalui dua buah hutan, namun belum juga ia melihat seekor rusa pun. Ia menjadi jengkel dan kegembiraannya banyak berkurang. Mengapa ia demikian sial, pikirnya? Memang banyak ia melihat binatang-binatang lain, akan tetapi bukan watak darah itu untuk sembarangan melepas anak panah dan membunuh binatang tanpa maksud. Kalau ia ingin membunuh rusa, harus rusalah yang menjadi kurban anak panahnya, bukan binatang lain. Ratna Wulan belum-belum pernah membunuh binatang, kalau ia ingin makan daging itu, atau kalau binatang itu tidak menyerangnya. Biar bertemu dengan seekor harimau atau ular besar sekalipun, asalkan binatang ini tidak mengganggunya dan tidak mengganggu penduduk, ia tidak mau menyerang atau membinasakannya. Setelah matahari naik tinggi dan tengah hari telah lewat, ia tiba di dalam sebuah hutan di sebelah utara gunung. Di luar hutan itu terdapat sebuah dusun yang disebut Dusun Jati Kembar. Nama ini diberikan orang kepada dusun itu karena di situ terdapat sepasang pohon jati yang besar dan tua dan yang bentuknya hampir sama, maka dikenal Jati Kembar. Ratna Wulan telah dikenal baik oleh penduduk di situ, maka darah ini ingin singgah di situ melepas lelah. Tiba-tiba ia melihat berkelebatnya bayangan rusa. Hatinya berdebar girang dan bagaikan anak panah terlepas dari busurnya, tubuhnya melesat dan memburu rusa itu dengan cepatnya. Rusa adalah seekor binatang yang dapat berlari amat cepatnya, akan tetapi oleh karena tahu bahwa dirinya dikejar orang, rusa itu berlari sambil sembunyi-sembunyi sehingga sebentar saja Ratna Wulan dapat mengejarnya. Percuma saja binatang itu hendak menyembunyikan dirinya, karena sepasang metu darah itu yang amat tajam dan relatih, selalu dapat mengikutinya. Pada saat yang amat baik, ketika binatang itu hendak berlari lagi keluar dari serumpun alang-alang, Ratna Wulan cepat mengambil gendawa dan anak panahnya. Dengan amat cekatan tanpa memandangnya lagi, tangannya bergerak memasang anak panah dan SR sebatang anak panah meluncur merupakan sinar keputihan dan dengan tepat anak panah itu menembus jantung binatang itu yang roboh tanpa dapat bergerak atau mengeluarkan suara lagi karena ia mati pada saat anak panah menancap dan menembus jantungnya. Bukan main girangnya hati Ratna Wulan karena hasil ini ia menyimpan gendawa dan anak panahnya, lalu berlari-lari menghampiri rusa yang menggeletak tak berfernyawa itu. Kegirangannya membuat ia berlaku kurang waspada dan tidak melihat bahwa di atas cabang pohon lo di dekat rusa itu, terdapat seekor macan tutul sedang mengintai dengan mulut meringis. Tadinya macan tutul itu hendak menyerang rusa dan menjadikan rusa itu sebagai pengenyang perutnya yang lapar, akan tetapi ketika ia melihat Ratna Wulan berlari mendekat, perhatiannya beralih kepada mangsa yang masih hidup ini. Ratna Wulan membungkuk dan hendak mencabut anak panahnya yang menancap di dada rusa, dan pada saat itulah harimau tutul itu menggereng dengan suara yang amat dasyat. Ratna Wulan terkejut dan baru ia tahu bahwa di atasnya ada seekor macan tutul yang kelaparan, akan tetapi terlambat karena pada saat itu, binatang buas tadi telah menubruk turun dengan kaki depannya mengulur cakar dan mulut terpentang lebar. Akan tetapi, tidak percuma Ratna Wulanlah mendapat gemblengan bertahun-tahun dari panembahan Mahndraguna dan ia hanya akan memalukan nama Eyang Semeru apabila ia menyerah kalah terhadap serangan hanya seekor macan tutul saja. Biarpun tubuhnya masih membungkuk dan sedang berada dalam posisi yang kurang baik dan sama sekali tidak kuat, namun ketabahan dan ketenangannya banyak menolongnya. Dengan amat sigapnya, ia menjatuhkan diri ke kiri dan bergulingan cepat bagaikan seekor tenggiling sehingga tubrukan macan tutul itu mengenai tempat kosong. Ketika macan itu sambil menggereng marah membalikan tubuhnya, darah perkasa itu telah berdiri dengan gagah memasang kuda-kuda dan siap menghadapinya. Binatang curang ia memaki sambil tersenyum mengejek. Kalau kau memang berani, seranglah ke depan, jangan mempergunakan kesempatan selagi orang lengah kau menubruk. Belum habis ucapannya ini dikeluarkan macan tutul yang tidak mengerti ucapan darah itu, telah mengeram dan menubruk kembali akan tetapi kali ini dengan gerakan amat indah serta gesitnya, Ratna Wulan mengelak ke kanan dan ketika tubuh macan tutul itu menyambar lewat ia memutar kakinya dan memberi hadiah berupa-dupakan ke arah pantat binatang itu sehingga macan itu terdorong maju dan terjungkal ke depan. Ratna Wulan tertawa geli, sedangkan macan itu cepat bangun pula. Ia tidak segera menyerang, akan tetapi menggereng perlahan, mulutnya ditarik meringis seakan-akan memperlihatkan keruncingan siungnya kepada lawan. Kedua kaki depannya menggaruk-garuk tanah sehingga tidak saja rumput-rumput menjadi jebol karena kuku-kukunya yang menggaruk kuat, bahkan batu-batu kecil juga ikut tergali keluar. Ia seakan-akan hendak memperlihatkan betapa kuatnya kakau kukunya. Tubuhnya direndahkan sehingga perutnya yang kempis itu menyentuh tanah, seluruh urat kakinya tegang siap untuk menubruk kembali. Bagi orang lain, lebih-lebih wanita, baru melihat siung dan gigi yang runcing dan tajam serta cakar yang ganas dan kuat itu, tentu ia akan menggigil karena merasa ngeri dan takut. Akan tetapi Ratna Wulan bahkan tertawa geli dan berkata seakan-akan lawannya seorang manusia yang mengerti kata-katanya. Macan busuk. Kau mempunyai benda-benda runcing, apakah kau kira aku pun tidak mempunyai itu? Kau lihat ini sambil, sekali tangan kanannya bergerak, maka keris pusaka Kiai Banaspati yang selalu terselip di pinggangnya kini telah berada di tangannya. Aneh sekali, entah karena keampuhan Kiai Banaspati, keris pusaka pemberian yang semeru itu, atau karena ketegangan gadis itu yang amat ganjil bagi si macan tutul, akan tetapi buktinya binatang ini seperti merasa ragu-ragu untuk melanjutkan serangannya. Sampai lama ia mendekam saja, menggereng perlahan dan bahkan tubuhnya lalu bergerak mundur perlahan sekali. Hi, binatang pengecut. Apakah kau patut disebut Raja Hutan Ratnaulan mengejek dan ia memandang sebuah batu yang berada di depannya ke arah macan tutul itu? Macan tutul itu menggerung kesakitan dan dengan kaki depan serta mulutnya, ia mencoba untuk mencakar atau menggigit buntutnya yang telah hilang sehingga tubuhnya berputar-putar seperti baling-baling. Kemudian, dengan amarah meluap-luap ia menerjang lak, kini tidak engan melompat ke atas, hanya langsung menerjang ke depan, tubuhnya diluruskan dan dipanjangkan. Dua buah kaki depannya mencakar ke arah tubuh Ratnaulan. Serangan ini diganda tertawa saja oleh darah pendekar itu yang lalu melompat ke atas melalui tubuh harimau sambil berseru. Awas telingamu dan ketika ia menggerakkan kerisnya, maka terbabat putuslah telinga kiri harimau itu. Kembali macan tutul itu menggerung-gerung kesakitan dan darah mengucur dari kepalanya yang kini tinggal bertelinga satu itu. Ia memandang kepala lawannya dengan marah dan kepalanya digerakkan ke kanan-kiri karena terasa amat perih dan sakit. Bagaimana, kucing dapur? Masih belum puaskah? Awas, kali ini kedua matamu hendak kuambil. Akan tetapi agaknya macan itu telah puas dan kapok. Buktinya, tanpa pamit lebih dahulu ia lalu membalikan tubuhnya dan melarikan diri secepat mungkin dengan terhuyung-huyung karena tanpa buntut, ia kehilangan keseimbangan tubuhnya dan telinganya yang tinggal satu itu membuat kepalanya terasa berat sebelah. Ratnaulan tertawa bergelak dengan hati geli. Ia menyimpan kembali kerisnya di dalam warangka dan sambil tersenyum ia memungut telinga dan buntut macan tadi, dibawanya ke tempat rusa yang menjadi korban anak panahnya. Pada saat itu, muncullah belasan orang dusun jati kembar. Ada yang membawa arit, ada yang membawa tombak, kapak, linggis dan bahkan ada yang membawa pacul. Seorang yang berubah gemuk bahkan membawa sebatang alu yang potongannya seperti tubuhnya sendiri. Beramai-ramai mereka menuju ke tempat itu dan ketika melatrat Ratnaulan, mereka segera maju menghampiri dengan wajah nampak girang. Eh, eh, paman-paman sekalian ini hendake manakah tanya Ratnaulan sambil memandang heran. Seorang tua yang memegang tombak, yaitu Pak Ganjar yang dianggap sebagai kepala dusun jati kembar, menarik napas panjang dan menjawab, Ah, baiknya ada kau di sini, Jeng Wulan. Memang Ratnaulan disebut Raden Ajeng Ratnaulan yang disingkat Jeng Wulan saja, karena sungguhpun Dara Lasmi tak pernah menceritakan pada orang lain bahwa ia adalah istri seorang senopati, namun keadaan dan sifat-sifat Dara Lasmi dan Ratnaulan membuat semua orang dusun menduga bahwa mereka tentu berarah bangsawan. Ada apakah, paman Ganjar? Agaknya kalian hendak berangkat perang? Sebenarnya kami sedang dalam keadaan gelisah, bagaikan seekor burung yang baru saja terhindar ari bahaya maut sebatang anak panah sehingga apa saja yang kami dengar menimbulkan rasa takut. Tadi kami sedang berkumpul dan merundingkan sesuatu yang amat penting, yaitu tentang bahaya yang mengancam dusun kami, tiba-tiba kami mendengar rauman macan tutul sehingga dengan ngugup dan ketakutan kami lalu mengambil senjata seadanya untuk menuju ke tempat ini tak taunya kau yang berada di sini dengan seekor rusa yang telah kau panah mati. Heran sekali, dimanakah adanya macan tutul yang tadi kami dengar suaranya? Sambil tersenyum manis Ratnaulan menjawab, Macan tutul? Ah, ia telah melarikan diri, paman. Ia memang berada di sini tadi, akan tetapi setelah menyatakan taklu kepadaku dan memberi tanda mece buntut dan kupingnya, ia lalu pergi. Sambil berkata demikian Ratnaulan lalu mengeluarkan buntut dan kuping macan tutul yang terbabat putus oleh kerisnya tadi. Semua orang menjadi bengong mendengar betapa seekor macan tutul yang ganas dapat menyatakan takluk dan bahkan memberi tanda mece berupa buntut dan telinga, akan tetapi setelah mereka melihat buntut dan telinga yang berdarah itu, bersoreklah mereka dengan girang dan kagum. Mereka dapat menduga bahwa darah perkasa ini tentu telah mempermainkan macan itu sehingga buntut dan telinganya terpotong. Kau tadi menyatakan tentang adanya bahaya yang mengancam kampungmu, paman Ganjar. Sebetulnya apakah yang telah terjadi? Pak Ganjar menarik napas berulang-ulang, kemudian ia menuturkan dengan suara berat. Bencana telah menimpa kepada kami, Jeng Wulan. Bukan itu saja, yang mengelisahkan kami adalah bahaya yang mengancam keselamatan penduduk sekitar Mahamru ini. Beberapa hari yang lalu, beberapa orang kawan kami yang membawa hasil hutan ke kaki bukit sebelah timur, telah bertemu dengan segerombongan perampok yang katanya berasal dari para pelarian dari Majapahit, yaitu sisa para pemberontak yang telah dipukul hancur oleh barisan Majapahit. Mereka itu tidak saja merampok habis kawan-kawan kami itu, bahkan menyatakan hendak menyerbu dan merampok habis dusun di sekitar gunung dan hendak memaksa kami memberi runsum kepala mereka. Ratna Wulan menjadi marah mendengar ini sehingga alisnya terangkat naik. HMM, dimanakah adanya perampok-perampok Jahanam itu? Mereka berserang di hutan randu di kaki gunung sebelah timur, Jeng Wulan, kata Pak Ganjar, akan tetapi bukan itu saja bahaya yang menimpa kami ketika kawan-kawan kami pulang dengan tangan kosong karena sudah diberi andil oleh perampok-perampok itu, di dalam hutan cemara tiba-tiba mereka diserang ular raksasa sehingga seorang di antara kawan kami itu ditelan habis. Ah, entah dosa apa yang telah kami dan mendatangkan malapetaka ini. Semua orang dusun itu menundukkan kepala dan nampak sedih sekali. Kemarahan Ratna Wulan bertambah dan ia berkata, keparat menar ular itu. Mari, tunjukkan aku ke hutan cemara, hendak terlihat sampai di mana kekurang ajaran ular itu. Akan tetapi, Jeng Wulan, ular itu benar-benar besar sekali kata seorang di antara mereka, aku sendiri ikut dalam rombongan itu dan ketika kami berlima sedang membicarakan kesialan kami yang telah dirampok habis-habisan, tiba-tiba kami mendengar desis hebat dari atas pohon cemara dan baru saja kami menengok ke atas, dari atas menyambar turun kepala ular itu yang besarnya segentong. Dengan kaki mengigil kami melarikan diri, akan tetapi seorang kawan kami itu ditelannya bulat-bulat berikut seluruh pakaiannya, semua masuk ke dalam mulut yang sebesar gua itu. Ketika aku menengok, bukan main. Tubuh ular itu besarnya sama dengan gelugu, batang pohon kelapa. Semua orang menjadi pucat mendengar ini, sungguhpun orang itu pernah bercerita sampai berkali-kali kepada mereka. Ketika tiap kali mendengar cerita ini kembali mereka menjadi ketakutan dan ngeri. Akan tetapi, tanpa gentar sedikit pun Ratna Wulan berkata, Aku akan membinasakannya. Bawalah aku ke sana, atau kalau kalian takut tunjukkan saja di mana tempat ular itu. Timbulah semangat Pak Ganjar menyaksikan sikap gagah ini walaupun ia masih merasa ragu-ragu ketika bertanya. Akan tetapi, Jeng Wulan, binatang itu demikian berbahaya, bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu dengan kau? Kami takut akan mendapat marah dari yang semeru. Jangan takut. Sebaliknya kalau kalian tidak mau memberitahukan dan aku tidak mau menolong, beliau akan marah kepadaku, juga kepada kalian. Kalau sampai terjadi sesuatu, biarlah ku tanggung sendiri. Baik, kalau begitu kami akan mengantarmu ke tempat itu, Jeng Wulan. Hayo, siapa yang berani mengantar kata kepala dusun itu dengan gagah? Ternyata semangat orang tua ini mengelar kepada semua orang dan di antara belasan orang itu, tidak ada seorang pun yang tidak mau mengantar, semua hendak ikut dan hendak menyaksikan betapa darah perkasa itu membinasakan ular. Akan tetapi, rusa ini harus dibawa ke dusun Jatikembar lebih dulu, kalau tidak segera dirawat akan rusak, kata Ratna Wulan. Demikianlah, beramai-ramai para penduduk Jatikembar itu mengiringkan Ratna Wulan memasuki dusun Jatikembar sambil memikul rusa yang besar itu. Mereka berseri-seri bangga seakan-akan rusa yang dipikulnya itu adalah hasil buruan mereka. Kegirangan ini bukan tak beralasan, oleh karena seperti biasa, gadis pendekar itu hanya makan sedikit bagian saja, sedangkan selebihnya akan dibagi-bagi dengan adil. Riuhlah seluruh penduduk Jatikembar, tua muda laki perempuan, menyambut kedatangan darah perkasa itu. Rusak itu lalu dikuliti, dan beberapa orang wanita sibuk memasak hati dan buntut rusa karena mereka maklum bahwa hanya itulah kegemaran Ratna Wulan. Tak lama kemudian, hati dan buntut rusa yang telah masak mengebul harum dihidangkan kepada Ratna Wulan yang segera memakannya dengan enak sebagai teman nasi pulan. Setelah sara perkasa itu selesai makan, ia lalu minta diantar ke hutan cemara di mana terdapat ular besar itu. Kini yang mengantarnya terdiri dari orang-orang bersenjata parang, tobak dan keris sebanyak 20 orang. Mereka berjalan mengiringkan Ratna Wulan yang berjalan bersama Pak Ganjar, kakek yang sudah lanjut usianya akan tetapi masih bersemangat. Semua orang berbaris dengan langkah gagah, seakan-akan sepasukan prajurit yang berangkat perang dipimpin oleh seorang panglima yang gagah perkasa. Akan tetapi, ketika mereka telah tiba di luar hutan cemara, lenyaplah sebagian besar kegagahan mereka bahkan Pak Ganjar sendiri yang paling berani kini berjalan di belakang Ratna Wulan, tidak seperti tadi selalu di samping gadis pendekar itu. Di sanalah tempatnya, melalui tanjakan itu memblok ke kiri, kata seorang di antara mereka, kawan si korban ular. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang menyeramkan menggema di hutan. Suara ini seperti bunyi burung gagak yang menggoat dengan suara parau dan eras, akan tetapi suara ini lebih besar dan lebih parau. Suara itu berbunyi berulang-ulang sampai delapan kali dan tiap kalinya mendatankan gema dan membuat bulu tengkuk semua orang meremang. Suara apakah itu tanya Ratna Wulan penuh perhatian? Itulah suaranya, jeng Wulan bisik Pak Ganjar. Aku tahu benar, ular yang besar memang dapat menggoak seperti gagak. Dan menilik dari suaranya tadi, ia tentu amat besar, suara kepala kampong ini gemetar karena ia menahan rasa takutnya. HMM, kalau begitu, biarlah aku maju sendiri dan kalian berani mendekat, boleh mengikuti di belakangku, akan tetapi jangan terlalu dekat. Dengan langkah gagah dan sedikit pun tidak ragu-ragu atau jerih, Ratna Wulan menuju ketanjakan itu, kemudian ia memblok ke kiri. Para pengikutnya yang berjumlah 20 orang itu saling pandang untuk beberapa lama mereka titka bergerak maupun bersuara, bahkan bernapas pun mereka tahan-tahan. Meti mereka ditujukan kepada Ratna Wulan sampai gadis itu lenyap dalam tikungan tanjakan. Aku mau ikut, jeng Wulan tiba-tiba Pak Ganjar berbisik perlahan, akan tetapi gagah. Kemudian dengan dada berdebar keras, kakek ini melangkah maju, mendaki tanjakan, dengan tombaknya terpegang rat-rat di tangan kanan. Perbuatan ini mendatangkan ketabahan dalam hati semua orang dan kini semua orang melangkah maju perlahan mendaki tanjakan, di belakang Pak Ganjar. Ketika Ratna Wulan tiba di bawah pohon cemara yang tinggi dari mana suara menggoak tadi terdengar, ia tertegun juga melihat seekor ular yang membelitkan tubuhnya pada cabang pohon itu dengan kepala bersembunyi di balik daun cemara. Tubuh ular itu tidak sebesar yang diceritakan oleh orang tadi, dan hanya di bagian perutnya saja yang benar-benar sebesar pohon kelapa karena agaknya disitulah terletak mayat orang yang telah ditelannya, akan tetapi bagian tubuhnya yang lain tidak sebesar itu. Kulitnya berwarna coklat kekuning-kuningan dengan kembang-kembang hitam melingkar-lingkar. Inilah semacam ular sanca kembang yang jarang ditemukan orang dan sungguh pun penuturan orang tadi agak dilebih-lebihkan, akan tetapi Ratna Wulan harus mengaku bahwa belum pernah ia melihat ular sebesar itu. Ular itu membelit cabang terendah dan melihat panjangnya tubuh gular itu, bisa jadi kepalanya menyentuh tanah apabila ia menggantungkan tubuhnya sambil memergunakan ekornya untuk melilit cabang dan menahan tubuhnya.